Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tos.id bersama gue Ricky yang akan benda-benda kalian semua di video ini. Akunya di video kali ini, gue akan review figure keluaran dari Bandai. Ini adalah SA Figure Arts Bardak. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Bardak, seorang pejuang dari bangsa Seiya sekaligus ayah dari Raditz dan Son Goku. Bardak ini muncul dalam episode spesial di Dragon Ball Z Bardak, The Father of Goku. Di dalam ceritanya, Bardak ini adalah prajurit kelas bawah dari bangsa Seiya yang memimpin sebuah pasukan di bawah perintah dari Freyza. Namun akhirnya, Bardak ini mengetahui bahwa Freyza ini mengkhianati bangsa Seiya dan berniat untuk menghancurkan planet Vegeta supaya seluruh umat bangsa Seiya itu menjadi musnah. Bardak berusaha untuk mengetahui informasi tersebut ke seluruh rakyat planet Vegeta, namun informasi tersebut dihiraukan saja. Sampai akhirnya, Bardak sendirilah yang menghadapi Freyza dan ribuan dari pasukan Freyza itu. Bardak bertarung sendirian dengan ribuan pasukan Freyza dan akhirnya menembakkan sebuah jurus kepada Freyza. Tapi jurus dari Bardak tersebut tidak berpengaruh sama sekali dengan Freyza. Dan akhirnya Freyza menembakkan sebuah bola cahaya yang sangat besar kepada Bardak dan juga sekaligus menghancurkan planet Vegeta itu. Di saat kematiannya, si Bardak ini malah tersenyum karena si Bardak ini yakin bahwa anaknya Son Goku yang akan mengalahkan si Freyza ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu untuk cerita singkat dari si Bardak dan lanjut kita mulai bahas dari figurnya ini. Ini adalah figur SA Figures yang dibuat oleh Bandai dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, kurang lebih harganya itu kurang lebih di harga 800 ribuan ya. Lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk box di bagian depannya, ini kita bisa melihat gambar si Bardak yang sedang mengeluarkan jurusnya itu. Dan di bagian atasnya ada tulisan SA Figures Bardak dan di bagian bawahnya ada logo dari Bandai, Tomasin Nation, dan Dragon Ball Z. Untuk figur ini tergolong masih figur yang sangat baru ya. Ini rilis di tahun 2021. Lanjut ke bagian sampingnya. Untuk box di bagian sampingnya ini adalah gambar-gambar dari si Bardaknya juga ya. Lalu di bagian belakangnya adalah berbagai macam pose-pose yang bisa dilakukan oleh si Bardak ini. Di bagian sampingnya lagi ini ada tulisan Bardak juga. Jadi ada tulisan Bardak di tengahnya dan di bagian atasnya seperti ini. Lalu di bagian bawahnya ada tulisan Bardak dan juga ada mukanya si Bardak juga. Oke teman-teman langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini ya. Nah untuk di dalam boxnya ini kita dapat satu buah blister dan satu buah kertas manual. Untuk di dalam blister ini yang pasti kita dapat figurnya dari si Bardak ya di bagian tengah dan juga berbagai macam aksesorisnya. Mulai dari parts tangannya disini kita total dapat parts tangannya itu. Total ada 7 parts tangan yang kita bisa ganti-ganti di figur ini. Jadi ada yang nge-penormal, ada yang ngebuka, terus ada yang ngebuka lebar dan juga yang untuk memegang jurusnya. Lalu untuk face sculptnya sendiri kita dapat 4 macam face sculpt pengganti ya. Ada face sculpt yang diem normal, terus ada yang senyum, terus ada yang teriak dan juga ada yang sambil marah gitu. Terus untuk aksesoris tambahannya disini kita juga dapat jurusnya dari si Bardak dan juga kuping kecil ya sebagai pengganti dari skolternya nanti. Lalu yang pasti disini kita dapat kertas manual ya. Ini adalah kertas manual sebagai petunjuk bagaimana cara mengganti parts tangannya, terus mengganti skolternya, dan juga bagaimana cara memasang jurus di bagian tangannya itu. Oke teman-teman jadi itu aja di dalam boxnya kita dapat 1 buah kertas manual dan 1 buah blister disini. Oke teman-teman ini adalah figurnya dari SA Figuars Bardak dan seperti biasa pertan-teman kita mulai bahas dari penapakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya gue suka banget dengan figur si Bardak ini menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan sangat mirip banget ya dengan si Bardak. Bisa dilihat dari face sculptnya sendiri, untuk face sculptnya menurut gue ini dibuat dengan sangat mirip banget ya dengan si Bardak. Ekspresinya dapat banget, ekspresi seriusnya. Terus sculpt dari rambutnya juga berbeda dengan sculpt rambut Goku yang biasa. Karena untuk yang di Bardak ini, sculpt dari rambutnya itu kayak lebih tajam-tajam gitu, jadi kelihatan lebih sangar gitu. Terus disini juga ada scouternya, scouternya juga dibuat dengan bagus ya. Dan di pipinya juga ada detail dari luka di bagian pipinya ini, yang bener-bener ciri khas dari si Bardak. Di bagian belakangnya ini ada ikat kepala ya, di bagian sini, jadi ada ikat kepalanya. Dan di bagian tangannya ini juga ada otot-ototnya gitu, kelihatan banget ya. Kerut-kerutan dari ototnya yang menggambarkan juga kelihatan si Bardak ini kayak lebih sangar gitu. Bener-bener adalah pejuang dari bangsa saya. Gue suka dia nggak menjiplak dari sculpt- sculpt figur-figur sebelumnya. Jadi untuk si Bardak ini dia dibikin dengan sculpt- sculpt baru semua. Kemudian dari sculpt rambutnya ini sculpt khusus untuk Bardak. Terus di bagian tangannya ini sculpt baru juga ya. Otot-ototnya itu kayak lebih kelihatan. Terus di bagian armornya juga ini gue rasa ini sculpt yang baru. Nggak menjiplak dari sculpt- sculpt yang sebelumnya. Di bagian armornya juga dibuat dengan bagus ya. Warnanya itu hijaunya rapi gitu ya. Separasi-separasi warnanya itu dibuat dengan sangat rapi dan bersih gitu ya. Terus di bagian belakang sini ada bagian buntutnya. Cuman bagian buntutnya ini dia kayak misah gitu ya. Nah bisa dilihat. Jadi sebenarnya kayak misah. Cuman kalau misalnya kayak gini ya dia kayak nyambung sih. Cuman di bagian buntutnya juga gue suka sih. Dibuat dengan detail gitu ya. Kayak ada bulu-bulunya gitu. Di bagian sini warnanya juga dia ada kayak gradasinya gitu ya. Di bagian armor ini. Hitam ke biru-biruan gitu di bagian sini. Terus di bagian kakinya sculptnya juga dibuat dengan bagus lah. Ada otot-ototnya gitu. Dan di bagian kakinya seperti ini. Jadi ada warna hijau dari bagian armornya juga. Secara penapakan sih gue suka banget sih dengan si figure si bardak ini. Dan juga detailnya tadi yang gue sebutin tadi juga detailnya nggak kalah bagus ya. Semuanya itu dibuat dengan sangat detail banget. Terus untuk artikulasinya. Di bagian kepala ini bisa nengok kanan-kiri ya. Atas bawah semua. Terus di bagian lehernya juga bisa gerak-gerak. Bisa ke samping-samping juga. Jadi bener-bener fleksibel banget untuk di bagian kepalanya. Lalu di bagian badannya ini bisa naik turun. Bisa kita tarik sedikit juga. Supaya dia agak melebar ya. Supaya dapat artikulasi yang lebih bagus. Jadi bisa ke samping-samping juga. Nah bisa ke samping-samping. Terus di bagian ini. Di bagian perutnya juga ada artikulasi ya. Bisa ini. Bisa muter-muter seperti ini. Terus bisa naik-naik turun juga sedikit. Lalu di bagian tangannya ini bisa muter. Terus bisa ke samping yang pasti. Terus bisa nekuk. Cuma kalau untuk nekuk disini kayak ada bolongan gitu sih. Yang gue sebenarnya agak sedikit kurang suka ya. Terus di bagian tangannya ini bisa muter-muter dan bisa gerak-gerak juga. Terus ada butterfly joinnya. Butterfly joinnya juga dibuat dengan detail ya. Karena di bagian butterfly joinnya juga ada kerut-kerutan dari bagian ototnya gitu. Jadi bener-bener detail banget. Di bagian kakinya bisa maju ke depan. Bisa nekuk seperti ini yang pasti ya. Terus bisa ngelebar juga. Di bagian sini armornya juga bisa gerak-gerak di sini. Di bagian sepatunya ujung kakinya bisa gerak seperti ini. Dan bisa kita potor-potor juga. Jadi untuk artikulasi juga dibuat dengan sangat bagus ya. Menurut gue sih untuk figur si Bardak ini artikulasinya ya fleksibel gitu ya. Dan pergerakannya itu juga leluasa gitu. Jadi menurut gue artikulasi dibuat dengan bagus. Nah terus teman-teman gue juga suka dengan sistem baru dari bagian skotter si Bardak ini. Jadi ini adalah sistem skotter yang baru ya. Karena di sini kita dapet aksesoris kupingnya. Kupingnya menurut gue ini cukup kecil sih sebenernya ya. Jadi cukup rawan sih untuk hilang. Jadi kalian harus hati-hati. Dan untuk cara gantinya ini kalian tinggal copotin untuk di bagian rambutnya. Dan kalian copotin di bagian kepalanya ya atau face cutnya. Dan di bagian sini untuk skotter ini kita bisa cabut ya. Karena ini kan ada tusukannya di bagian sini. Jadi kalian cabut aja. Dan kalian ganti dengan parts kuping yang kecilnya tadi. Nah seperti ini. Kalau sudah terpasang. Tinggal kalian pasangin lagi ke bagian face cutnya. Seperti ini. Nah jadi sudah terpasang seperti ini. Dan kalian mau memakai rambut yang dia khusus rambut yang tidak memakai skotter. Karena kita disini dapet 2 parts rambut ya. Ada yang memakai skotter dan tidak memakai skotter. Disini kita tidak pakai rambut yang tidak memakai skotter. Dan kurang lebih seperti inilah. Kalau misalkan dia sudah tidak memakai skotter. Cuman emang ya di bagian kuping ini kayak ada sedikit belahan gitu ya. Nah bisa dilihat. Kayak masih ada set belahannya gitu ya. Cuman menurut gue sih gak gitu masalah banget ya. Karena jadinya kayak gini jadi fleksibel gitu. Kita bisa mengganti dia memakai skotter atau yang gak pakai skotter. Nah terus teman-teman yang terakhir kita juga dapet aksesoris berupa jurusnya si Bardak. Jadi ini adalah jurus terakhir yang ditembakkan Bardak ke Frieza ya. Cuman ini sebenarnya ini adalah scalp yang sama dengan yang ada di jurusnya si Transfuture ya. Jurus Galiganya di Transfuture. Cuman ya cukup oke lah. Paling gak kita dapet aksesoris berupa jurusnya ya. Walaupun ini adalah cetakannya sama dengan yang punya si Transfuture. Cuman beda warna aja ya. Warnanya disini dia kayak ada warna silver dan juga perpaduan antara warna biru-biru gitu ya. Jadi cukup keren menurut gue. Dan ini kalian tinggal tusukin aja ke bagian tangan yang ini. Nah kalian tusukin seperti ini dan kurang lebih seperti inilah. Jadi cukup bagus sih. Gue lebih suka kalau misalkan dia ada kayak tusukannya gitu. Supaya dia bisa terpasang dengan sempurna gitu di bagian tangannya. Jadi gak copot-copot. Jadi kurang lebih seperti inilah kalau misalkan sudah terpasang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton! Jadi untuk SIF Bardak ini, menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan sangat bagus. Mirip banget dengan Bardak mulai dari face cut, terus proporsi badan, dan kualitasnya ini bener-bener ini figur yang dibuat dengan sangat bagus. Gue suka banget dengan ekspresi mukanya si Bardak ini dan juga detail dari bentuk otot-otot yang ada di tangannya ini. Jadi bener-bener kelihatan figur dari SIF Bardak ini kelihatan sangar gitu si Bardaknya. Jadi bagi kalian fans dari Bardak, menurut gue ini adalah figur yang bener-bener worth it banget sih untuk kalian beli dan menjadi koleksi dari kalian. Jadi overall untuk skor dari gue untuk figur ini, gue kasih nilai 9,5 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu juga video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukkan ke video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.